Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya Haris Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bahwasannya ada masyarakat atau warga Yang tercatat menerima bansos Tapi yang bersangkutan tidak pernah menerima kartu merah putih Atau tidak pernah menerima bansos itu Itu bagaimana kasusnya Dan juga bagaimana solusinya Atau mungkin bagaimana penjelasannya Karena ada kemarin saya lupa siapa yang bertanya Tapi pertanyaannya mirip seperti itu Intinya dia itu menerima BPNT Bukan menerima PKH ya, BPNT Nah dia sudah cek Mungkin dicek bansos ya, ngeceknya Juli, Agustus cair Tapi dia tidak pernah menerima bantuan itu Dan tidak mendapatkan kartu merah putih Atau kartu keluarga sejahtera Nah itu bagaimana penjelasannya Bansosnya kemana begitu ya Nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas terkait hal itu Baik Bapak Ibu sekalian Berjumpa lagi dengan saya Haris Masih di channel Youtube Ahmad Haris Effendi Bagi Anda yang baru bergabung Minta tolong dong ya Diklik subscribe dulu Bagi Anda yang belum subscribe Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak ya Baik langsung saja agar tidak panjang lebar Jadi intinya kemarin ada penerima manfaat yang tanya kepada saya di kolom komentar di Youtube Kurang lebih pertanyaannya Dia itu penerima BPNT Bukan penerima PKH Dicek di sistem BPNTnya itu cair Kalau tidak salah periode Juli atau Agustus begitu ya 2023 Tapi dia tidak menerima kartu merah putih Atau kartu KKS Dan juga tidak menerima Bansosnya Nah itu kemana Bansosnya? Kartunya kemana? Apakah benar menerima atau tidak? Baik akan langsung saya tanggapi ya Baik Bapak Ibu sekalian Sebelumnya perkenalkan Perkenalkan bukan nama saya ya Jadi perkenalkan ini adalah website untuk cek apakah Anda penerima Bansos atau tidak Web cekbansos.kemensos.go.id Link websitenya nanti akan saya taruh di deskripsi video ini Bisa Anda klik di sana Bisa Anda cek apakah Anda penerima Bansos atau tidak Jadi bisa di cek di situ ya Apakah saya pribadi misalnya menerima Bansos atau tidak? Karena di sana pada website itu Diminta memasukkan alamat provinsi, kabupaten, kecamatan Desa Kelurahan Berikutnya nama sesuai dengan KTP Nama yang persis tertera di KTP Nanti akan muncul keterangan di sana Ya karena kan kalau nama sesuai KTP Biasanya dalam satu desa itu ada nama yang sama Misal Fatimah Ada banyak Fatimah di dalam satu desa Nah di situ kan ada keterangan umurnya juga Pada hasil pencarian Jadi Anda cek nama Anda Lalu umur yang sesuai Oh ini umur saya, umur sekian Berarti ini adalah saya Keterangannya bagaimana di belakang Nah dari website tersebut Dari web cek Bansos itu Banyak masyarakat yang mulai meng-cross-check Apakah dia penerima Bansos atau tidak Salah satunya adalah sobat netizen yang tadi bertanya kepada saya Mungkin dia melakukan cross-check pada website itu Lalu ditemukalah BPNT Dia menerima BPNT begitu Yang pertama yang perlu kita perhatikan Yang perlu Anda perhatikan Yang pertama ya Itu benar nama Anda atau bukan Jangan-jangan itu adalah nama yang sama persis dengan nama Anda Pastikan umurnya benar ya Kalau ternyata itu benar nama Anda Umurnya benar Di sana tertera mendapat Bansos Dilihat dulu ya Anda lihat dulu Apakah di dalam satu kartu keluarga Anda Ada yang menerima Bansos atau tidak Ingat Dilihat apakah dalam satu kakak Anda Itu ada yang menerima Bansos atau tidak Mungkin suami Atau mungkin ayah dan ibu kita Atau mungkin kakek dan nenek Yang dalam satu kakak dia ada yang menerima Bansos Kalau ada Ya kalau ada Maka ketika Anda cross-check nama Anda Maka Anda akan tertulis menerima Bansos Meskipun Anda sendiri tidak menerima Bansos itu Jadi sistem cek Bansos itu akan mendeteksi satu keluarga Coba Anda sekarang Misal penerima Bansos atas nama ibu ya Coba dimasukkan nama ayah di cek Bansos Coba dimasukkan nama anak pada cek Bansos Itu semua akan tercatat menerima Bansos yang sama dengan Bansos milik ibu Jadi sobat netizen yang tadi menyampaikan Dia mendapat BPNT di cross-check dulu Apakah ada keluarga Anda Yang juga menerima BPNT Di dalam satu kartu keluarga Jika ternyata ada Ya berarti Anda terdeteksi ya Apa namanya Keluarga Anda menerima BPNT Karena cek Bansos itu Mendeteksi satu kakak Harapannya Orang lain yang sudah terdeteksi Dalam satu kakak penerima Bansos Harapannya tidak bisa mendapatkan Bansos lagi Agar tidak dobel Dalam satu kakak Nah itu terkait penjelasannya ya Yang kedua yang perlu Anda perhatikan Ya tadi yang pertama ya Terkait satu kakak Yang kedua misal dalam satu keluarga Tidak ada yang menerima Bansos sama sekali ya Tapi setelah di cek di sana Kok ternyata nama Anda muncul Dan Anda menerima Bansos Nah itu perlu di cross-check Cross-check Anda bisa cross-check ya Nama Anda itu bisa ke dinas sosial Di kabupaten atau kota setempat Atau mungkin di sana ada pendamping PKH Bisa dibantu untuk Minta tolong ya untuk di cek Kira-kira benar enggak di sistem Bansos muncul atau tidak Atau mungkin bisa cross-check ke desa agar dilihat di dalam si KNG Anda benar menerima atau tidak Biasanya kalau di daerah itu penyalurannya menggunakan POS Kalau menggunakan POS kan kartu merah putihnya tidak berlaku ya Artinya bantuannya disalurkan tunai langsung ke orangnya Nah biasanya kalau penerima BPNT yang di daerah itu menggunakan POS Ya uangnya langsung masuk ke yang bersangkutan Jadi tidak ada kartu merah putih memang Karena pencairannya langsung dipanggil satu-satu Ibu ini, ibu ini begitu ya Jadi tidak melalui kartu Nah silahkan di cross-check ya Terkait KK Apakah ada yang menerima tadi itu Dalam satu KK ada menerima atau tidak Atau kalau ternyata tidak ada Maka Anda bisa cross-check Di apa namanya Di desa Anda atau mungkin langsung tanya ke dinas sosial Untuk di cek di dalam sistem Bansos Apakah benar Anda menerima atau tidak Ketika cek Anda silahkan membawa KTP dan juga KK Untuk nanti dicocokkan di dalam sistem Ya dicocokkan Karena umumnya yang terjadi di masyarakat itu Setelah di cek di web cek Bansos Karena cek Bansos itu tidak bisa spesifik ya Cek Bansos itu kan hanya memasukkan nama penerima saja Tapi kalau di sistem Bansos yang dipegang oleh dinas sosial Dipegang oleh desa Itu kan langsung memasukkan NIK Nomor Induk Kependudukan Nah itu akan lebih valid Karena akan benar-benar muncul hasilnya Apakah benar penerima atau tidak Baik Bapak Ibu sekalian Waktunya sudah habis Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Terima kasih sudah menyimak ya Kita bertemu lagi di info Bansos berikutnya Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!